Intro Inilah desa Muarakaman Ilir atau biasa disingkat MKI Desa tersebut adalah salah satu administrasi pedesaan yang terletak di Kecamatan Muarakaman, Kabupaten Kutai, Kartanegara, Provinsi Kalimantan Imur Desa yang terletak persis di titik sepanjang Bantaran Sungai Mahakam ini dipimpin kepala desa bernama Herdi Desanya ditunjang oleh 19 rukun tetangga atau RT dan merupakan salah satu desa di Kecamatan Muarakaman, Kabupaten Kutai, Kartanegara dari 20 desa yang terdaftar dalam administrasi pemerintahan Kecamatan Muarakaman, Kukar Pusat pemerintahan desa Muarakaman Ilir terletak di ujung wilayah administrasi pemerintahan desa Muarakaman Ilir Memang secara geografis, desa Muarakaman Ilir masuk separuh wilayah desa Muarakaman Ilir Kedua desa yang berbatasan administrasi desa ini hanya dipisahkan oleh germaga penyeberangan kapal feri Tebalai Indah Meski demikian, perbedaan kemajuan administrasi dan pembangunan desa Muarakaman Ilir secara psikologis berada di bawah kualitas desa Muarakaman Ilir Desa Muarakaman Ilir memiliki luas wilayah mencapai 341.010 km persegi atau setara dengan 341.010 hektare Sedangkan dari peringkat kecamatan, wilayah ini masuk dalam administrasi kecamatan terluas kedua dari 20 kecamatan ke Kabupaten Putai Kapanegara setelah kecamatan Tabang Sumber penghasilan desa Muarakaman Ilir seperti desa-desa lainnya di kecamatan Muarakaman rata-rata mengandalkan sumber penghasilan dari sektor perikanan atau nelayan sungai dan rawa yang mencapai sekitar 85% Sisanya adalah berpenghasilan dari sektor pertanian, perkebunan kelapa sawit, serta ternak sarang di lingualet Tambahan pendapatan lainnya, yang ini sumbangan CSR dari perusahaan perkebunan kelapa sawit antara lain bersumber dari badan dan dinas pemerintahan seperti dari Departemen Kehutanan bulan November 2021, Kepala Desa menghimpun kelompok tani perikanan yang berasal dari warga setempat untuk menerima bantuan pembinaan ternak ikan lele menggunakan kolam plastik dari Badan Konservasi Sumber Gaya Alam atau BKSBA Kabupaten Cukar Warga melalui kelompok tani ternak mendapatkan ribuan bibit ikan lele untuk dikembangkan dalam kolam plastik Pemberian ternak bibit ikan lele tersebut untuk melahirkan kemandirian warga untuk bisa berpenghasilan melalui budidaya perikanan Sedangkan, pasaran utamanya adalah untuk mencegah aktivitas pengelusakan terhadap kawasan hutan lindung yakini dagar alam dari tekanan warga dengan alasan kebutuhan hidup dari hutan Saya atas nama pemerintah kecamatan sangat bersyukur dan memberikan apresiasi kepada kawan-kawan BKSBA yang punya kepedulian dan salah satunya hari ini kepedulian dari kawan-kawan BKSBA itu tadi untuk memberikan bantuan dalam bentuk kolam terpal serta bibit ikan yang akan dikembangkan oleh kelompok tani hutan pulau Jowo yang tentu saja singkatan ini juga istilahnya merupakan kolaborasi persatuan kita ini adalah bagian dari fungsi pemerintah karena BKSBA juga pemerintah dia bagian dari pemerintah yang menjaga kawasan cagar alam kita nah cagar alam ini tadi berdampak dengan pendapatan atau aktivitas masyarakat aktivitas masyarakat inilah yang menjadi perhatian kawan-kawan BKSBA salah satunya untuk kawan-kawan kelompok tani yang ada di dusun sumber mulia desa warga kaman hilir ini bagian yang bisa kalau ini dikelola dengan baik bisa mendapatkan penghasilan warga petani karena kami khususnya warga masyarakat warga kaman hilir dusun sumber mulia dan sumber agung ini sangat terbatas dengan pola lahan yang dikelilingi oleh investasi jadi mereka harus memanfaatkan lahan pekarangan yang ada melalui budidaya kolom terpahir bagian yang bisa mencarikan solusi tanpa lahan yang banyak kita bisa memanfaatkan lahan sedikit untuk berpraktivitas jadi saya jujur terima kasih dan mudah-mudahan warga kami ini menyambut baik dari tadi dan bisa memanfaatkan apa yang diberikan oleh BKSBA desa muara kaman hilir termasuk salah satu desa yang aktivitas pemerintahannya dan masyarakat 70% berada di atas sandaran jalan dan cembatan kayu sebab lingkungan pusat perkantoran desa adalah ditopang oleh sungai dan rawa yang luas kondisi itu mengakibatkan seluruh lini kegiatan masyarakat terhambat dan kurang produktif salah satu siasat kades hardi adalah menguatkan kelembagaan seperti staf pemerintahan desa, PKK, Karang Taruna, dan kegiatan keagamaan PKK misalnya banyak melakukan kegiatan sosial kepada warga dengan mengaktifkan pos yandu untuk balita dan lansia mereka juga membuat kegiatan selawatan, yasinan, dan pengajian rutin dalam kelompok majelis taklin sesekali membentuk keterampilan seperti lomba memasak, lomba menjahit, dan kegiatan keagamaan semua kegiatan dirumuskan dan dibicarakan dalam bentuk musyawarah dan mufakat bersama dengan kades dalam rangka menghidupkan pemerintahan desa sedangkan Karang Taruna adalah organisasi pemuda yang aktif dalam mengawal pembangunan desa muarakaman ilir Generasi Karang Taruna ini berlatar belakang berbagai kedisiplinan ilmu Mereka ini banyak memberikan sumbangsi bantuan pemikiran ke pemerintah desa terkait masalah inovasi, kreativitas, dan teknologi Seluruh kegiatan tersebut diputuskan dalam musyawarah mufakat Alhamdulillah desa muarakaman ilir Lumayan ada banyak potensi Pertama potensi perikanan, pertanian, perkebunan, termasuk ada potensi pariwisata juga untuk di desa muarakaman ilir Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!